Jumri Habis lu mandi tuh sampi Lu mandi dah Terus kondangan Ayo masih banyak kerjaan yang lahan Be Dengar Kagak ada yang namanya laki-laki pake Kecewa, patah hati segale Emangnya anak lawan cuman dia doang Perkarya lu amesi Nur Itu memang belum jodohnya Belum ngerti gak? Iya Be Ntar ayah nyusul Manak uratuh Imanak uratuh Emenak uratuh Yakub Kondangan uratuh Kondangan uratuh Terima kasih. 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 Engkau menyendiri saja. Terima kasih. 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 mau dapatkan ya apa maksudnya ada orang yang lebih berhak menerimanya siapa ya siapa istri-istri bapak berempat eh eh bang kadonya anterin ke rumahnya masing-masing wah wah tuang ala walah kecilakaan nge jawat aduh sini enggak kasih kembali enggak bisa kembali apa-apa nih main goyok satpam berani sama satpam ya aduh 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 Juru, minum dulunya? Iya, Mak. Lagi tanggung nih. Memangnya pada sakit apes itu ayam? Nama penyakitnya tetelo. Biasanya juga disebut sampar ayam. Kalau dibiarin bakalan mengular, mak ayam-ayam yang masih sehat. Nah, kalau ada ayam mengantuk, lemes, buru-buru deh pisahin dari kandang. Iya, Mak, deh. Iya, Pak. Lu ingetin tuh. Itu ya. Minyak kiri memang dasar ayam nih, pengantukan. Capek kali ya dia ya, habis kerja berat ya. Mami saja. Kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Orang cari ya. Kenapa Moka lu pada banget begini? Aduh, ceritanya panjang deh, ya. Mana Jum? Baik, Bang. Mat. Ya, ayo mau bicara. Dibar lu aja ya, ngomongin ya. Ayo. Ayo, Jum. Iya, Bang. Eh, Jum. Ntar kalau udah, ke dalamnya kita ngeteh dulu. Kebetulannya abis goreng talas. Iya, Mak. Eh, Mak. Lu petikin langga ya, sama rambutan. Cing mau bawa ke kope. Ya, Cing. Dong-dong sekalian, kalau ada. Dah. Lu mau minum apa ya? Kopi dah, kopi-kopi. Lu mau ngomong apa ya? Soalnya lu lelah. Memang kenapa dia? Ya, mesti nasihatin dia. Kalau dia gak demen sama laki-laki, jangan pada dikerjain. Dikerjain bagaimana? Nah, dia janji di satu tempat pada jam yang sama. Itu sama juga ngerjain orang. Nah, laki-lakinya yang begitu banyak. Apakah gak ada satupun yang nyangkut di hatinya? Nah, itulahnya. Kalau dia udah punya laki, kan ayah bisa hidup tenang. Kagak babak belur begini dikerjain sama laki-laki yang sakit hati sama dia. Tanya. Nya, dari mana sih? Dari kampung. Si Ahmad tadi pagi-pagi nyusulin. Ngasih tau, ayam pada sakit ketenye. Nah, kepaksa deh nyak kesono. Tadi di jalan ini, nyak gak bisa pikir. Lu udah jadi orang. Udah punya rumah. Udah punya duit. Lah, belum juga mau berumai tanggai. Nah, perempuan-perempuan yang seumur lu udah pada genok anak. Nah, lu kapan, Nur? Nyak, nyak. Zaman sekarang sih udah gak begitu, nyak. Gak begitu bagaimana? Hah? Apa maksud lu perempuan sekarang ini gak perlu kawin? Eh, Nur. Dari mulai zaman Nabi Adam, Amis Siti HW, Manusia udah ditakdirin buat berpasang-pasangan. Dari mulai sekarang nih, Hampe ntar kiamat. Lu mau gak awan kodrat, Pape? Bukan begitu, maksud Nur. Aduh, semutnya banyak amat sih. Bersin, sono. Cepetan Maksud, Nur Ntar juga kalau udah ketemu jodoh Ya, Nur berumah tanggah Ketemunya kapan? Kalau kagak lu cari Masa Jakarta yang punya jutaan laki-laki Lu kagak bisa nyangkut satu aja Ah, nyak nih aneh-aneh aja Nur, Nur Selalunya yang lu bilang aneh Bukannya lu nyang aneh Berapa kalinya cariin jodoh buat lu Semuanya lu pada tolak, kagak yang cocok Begitu juga pilihan abang lu Lu bisanya cuma kerja Cari duit Kagak mikirin masa depan Eh Nyak mau tanya nih ye Lu jangan marah ya Lu ini cari duit buat siapet Huh? Lu mau warisin nama siapet Ya Jangan nyakira Nur gak susah sama gelisah Dengan keadaan Nur yang begini Nur juga kepingin banget ini hatinya Lebih-lebih Jadi Nur sendiri Tapi Kalo udah nasib Nur Mau bilang api Lalu kudu ihtiyar Kalo lu udah kehabisan ihtiyar Biarin deh Minyak deh yang ihtiyarin deh Dek Nur Lela Terimalah hadiah yang tak berharga ini Sebagai tanda rasa simpatikku padamu Hah Lihat Yana Yani Kalian selama ini selalu membela papa kalian Sekarang buktinya Aku minta maaf ma Sungguh Ini yang pertama papa lakukan Apa bedanya yang pertama atau yang keseratus Pokoknya nyeleweng Berkhianat Aku belum nyeleweng Baru mau Itu juga belum jadi Apa bedanya baru mau atau sudah Pokoknya yang nyeleweng harus dihukum Hah Hah Dihukum Ya Dihukum Demi kepastian hukum dan moral di rumah ini Karena penyelewenganmu itu telah mengancam masa depan anak-anak kita Maka mereka lah akan menentukan hukuman yang pantas Kok gila ma Melibatkan mereka Mereka kan belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk Kau sendiri yang tua bangka Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk Nah Yana, Yani Katakan hukuman yang pantas untuk papa kalian Hukumannya Jangan yang berat-berat ya anak ya Kami Yana, Yani Putri papa Dan mama Setelah mendengar Menimbang Maka kami memutuskan Bahwa mama Dan papa Harus Ceresa aja Ceresa aja Ceresa aja Ceresa Papa Papa Mbak! 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 Ibu kan terpelajar, redaktur wanita lagi. Tahu akibat mencampur di rumah tangga orang lain. Maaf ya, adik-adik ini marah. Sebenarnya persoalannya apa? Alah, ibu kan wanita lain dalam kehidupan papa kami. Eh, adik-adik ini jangan sembarangan meruduh ya. Sebenarnya papa kalian itu siapa? Junaidi Bahasa Negara. Oh, itu. Maaf ya, kalau mbak terpaksa menelanjangi papa kalian. Papa kalian itu beberapa kali berusaha merayu mbak. Puncaknya papa kalian memberi mbak kalung berlian. Cerek-celek begini, mbak punya prinsip. Mbak tidak mau merusak kebagian rumah tangga orang lain. Alah, mbak. Dicari kemana-mana. Besuanya di kandang sendiri. Hebat kali. Nah, perkenalkan. Herman. Yanni. Yana. Bagus. Nah, no-no-no manis. Mau gak jadi foto model? Bagaimana? Tapi kami minta izin dulu sama orang tua. Oh iyalah. Peraturan di sini juga mewajibkan begitu. Maaf, abang ini ada pekerjaan lain, ya? Iya. Kalau sudah didapat izin itu, bilang sama kak Lela. Ya? Iya. Mbak harap adik-adik bisa memahami persoalan yang sebenarnya. Iya, mbak. Kami juga minta maaf atas kelancahan kami tadi. Iya. Morning. Iya, pak. Bersi. Bersi. Iya, pak. Ada apa, pak? Kau tahu kenapa saya panggil? Biasa mau dimarahin, pak. Oh. Tergantung. Kau bisa cari jalan keluarnya apa tidak? Lihat itu. Kosong, kan? Lastri mau kahwin, pak? Yang jadi masalah. Lastri itu tidak mau saya berhentikan. Saya tawarkan pesangon yang benyak. Juga tidak mau. Ya kan, gak apa-apa deh itu punya sekretaris, pak. Kerjanya juga bagus. Apa pantas? Sekretarisnya sudah kahwin, sedang direkturnya belum. Biasanya kan direkturnya itu sudah kahwin. Tapi sekretarisnya masih gadis. Atau paling tidak sama-sama belum kahwin, Mokni? Ya, bapak kahwin aja, pak. Waduh, bukan jalan keluar semacam itu yang kuhendaki dari kau. Pikirkan jalan keluar yang lain di mana saya tidak usah kahwin, Mokni. Ayolah, kita pikirkan dengan tuntas. Maaf, Pak. Lepas dari persoalan itu, memang sebaiknya bapak kahwin. Mungkin baru tuntas, pak. Sudah terlambat. Maksudnya, pak? Ibu saya sudah meninggal. Innalilahi. Tapi, apa hubungannya, pak? Itulah. Mokni. Ibu saya sangat mengharapkan agar saya lekas-lekas kahwin. Tapi saya ini masih suka berpoyak-poyak. Baru ketika ibu saya sakit keras, saya dengan Sirius mencari calon istri. Dan, ketika saya kabar-ribah sudah siap untuk kahwin, ya ibu saya meninggal. Terus? Terus saya makamkan dengan baik. Maksud saya soal perkawinan bapak. Iya. Iya, saya tidak jadi kahwin. Buat apa kahwin kalau ibu saya sudah meninggal. Iya. Eh, coba, Mokni. Kau carikan jalan keluarnya. Cari jalan keluarnya. Maaf, Pak. Sebaiknya bapak lupakan ibu bapak yang sudah meninggal. Sekarang bapak kawin buat kepentingan bapak sendiri. Nah. Bagaimana, Pak? Tidak bisa. Kalau bapak kawin, kan otomatis bapak dapat pengganti ibu, Pak. Mungkin ibu yang lebih baik daripada ibu kita sendiri. Lebih penuh kasih sayang, perhatian, mungkin juga lebih banyak mengatur, lebih cerewet. Ibu mertua, Pak. Ide yang bagus. Iya. Nah, untuk itulah. Terima kasih. Sekarang, kamu saya tugasi untuk mencari calon istri buat saya. Hah? Dan untuk idemu itu, kamu, keluargamu, akan saya bawakan hadiah. Pas dah. Si Lela nanyain terus, kapan neneknya nginep di sini? Ini deh. Ntar malam nyangin di sini ya. Nih, sebetulnya, nyanyi pengen membujukin adik lu tuh. Pasti soal dodo. Habis, nyang kagak sabaran lagi deh. Biarin. Sekarang, nyang yang cariin calon buat gue. Siapa nyang? Nih, lu kagak boleh tahu dulu. Pokoknya, nyang mau bikin kecutan. Lela, nenek lu mana? Lu di dapet. Ayo, ayo, masuk. Makhir lu pulang tuh. Aduh, ya aku sih berisik banget. Nak, ada pamur tado tuh. Cepet keluar. Mak, ikut di kalian. Sekarang? Iya. Ini ganda luruh ya. Nah, gak usah dah. Pak, ini istri semang naks saya nih, Pak. Rohan ya, Pak. Eh, jum tangan mau, Pak. Iya. Mereka berdua tanggungan saya, Pak. Ya. Boleh dibilang, mereka makan dari PT Expor terus. Pantas. Istri dan anakmu gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Maksud saya, sehat-sehat saja begitu. Ini oleh-oleh. Siapa namanya? Laila. Nah, ini ya. Terima kasih, Pak Bos. Terima kasih. Mana Ibu? Oh, di dalam. Eh, panggil nenek. Eh, Laila panggil nenek. Mokni, selama ini saya ada niat untuk menaikkan gajimu. Saya pikir, dengan cara begitu, saya bisa membantu keluargamu untuk hidup lebih sejahtera. Tapi ternyata itu keliru, Mokni. Sinar mata istri dan anakmu menunjukkan betapa kalian hidup cukup bahagia selama ini. Jadi, kalau saya naikkan gajimu, saya khawatir akan merusak kehidupanmu selama ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Mos. Ada tahu. Ini kenalin, Bos. Adik saya, Pak. Salaman, Nung. Nur Laila. Murta do. Mau kenangan? Bukan. Ini dari Pak Bos. Oleh-oleh buat si Laila. Nggak mana? Di dalam, dia. Ah, di mu? Hmm. Oh. Pagi, Pak. Pagi. Pagi. Oh, ya. Untuk tugas khususmu itu, saya ada tambahan data. Ambil kertas dan catat. Ya. Pertama, calon istri saya itu harus langsing semampai. Kedua, berkulit kuning langsat. Dan yang ketiga, tentu saja harus cantik. Oh, ya. Dan yang keempat, rambutnya panjang bergelombang. Ah, terus. Dan, jangan lupa, yang kelima, orang itu harus suka pakai kacamata hitam. Ya. Selesai. Jalankan, Pak. Ah. Ada apa, Nyak? Sini, sini, sini. Ada apa di rumah? Kakak ada apa-apa. Rumah lu mau aman-aman aja. Nah, terus? Sini. Nyak sini mau ngurusin soal si Nur. Nah, kalau di rumah kagak enak. Ntar pendenggeran sama si Rohane lagi. Soal apanya? Soal jodohnya. Jodohnya? Iya. Nyak udah punya calon buat dia. Lu jangan bilang siapa-siapa dulu, ya. Ya. Pokoknya, nyak bikin kejutan. Siapa laki-laki malang itu? Si Jupri. Si Jupri. Iya. Aduh, Nyak. Rusak lah masa depan gue. Nanya dah. Aduh, aduh. Gila. Sinting semua. Mau nyari di mana, nih? Siapa yang gila, Bu? Kok saya tahu? Iya sih Nur. Nggak. Pak Murta, do. Kenapa? Nah, nggak suka campur deh lu. Iya deh. Ini pokoknya. Kenapa ya? Eh? Nggak ngomong apa sama lu? Soal apa? Emangnya ada apa sih? Eh, udah dah. Lu nggak suka campur, lah. Tadi lu nanya. Pak Murta, do. Bos gue jadi ikut Sinting. Sekretarisnya mau kawin, dia jadi ikut kawin juga. Eh. Mabok gue. Nah, bagus deh tuh. Kalau dia mati kan ada ahli warisnya. Iya, tapi gue yang disuruh cari calon bininya. Gue kan siapa, bukan emak comblang. Lu lagi. Gimana kalau kita jodohin sama dek Nur? Ah, lu ikut Sinting, lu. Ah, bahwa isik. Lihat nih. Ciri-ciri yang diminta sama dia tuh. Pas. Agak saya lagi nih. Ini kan ciri-ciri dek Nur nih. Agak salahnya bang, Zulaye. Baiknya gue mencoba berhenti, lah. Lela. Ada apa, bah? Eh, Lela, denger. Abah mau berhenti jadi satpam, boleh ya? Terus abah mau jadi apa? Abah mau bawa bajai lagi deh. Gak mau, gak mau. Lela, gak mau. Bajai jelas. Iya deh, gak jadi, gak jadi. Gak mau, pokoknya gak mau. Iya, gak jadi. Eh, denger, gak jadi deh. Abah jadi satpam aja deh ya. Gak bawa bajai lagi ya. Sungguh. Sungguh. Bagaimana kalau malam ini? Kok susah amat sih kalau ingin berkencan dengan kamu ini? Saya sendiri jadi heran. Kok setiap kamu mau ngajak saya keluar, saya selalu sudah ada janji dengan orang. Malam ini, saya ada poinmen dengan dokter Gigi. Bagaimana kalau besok? Habis ke apa, dong? Kau ini orangnya tak mau menyerah, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Belu adalah? Siapa, Lela? Ini ada om cari abah. Eh, lucu. Iya, Pak. Tuh, men pagi-pagi udah nyampe. Ayo, ada perlu maaf, Bang, nih. Bu, Lela berangkat dulu. Iya, deh. Ini duit ditabung di sekolahan. Ya? Ciptaan lu sama, Om. Hati-hati, ya, lah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk menyerahkan daftar isian proyek Provinsi Irian Jaya. Hati-hati, jalannya di pinggiran, ya. Ya, Bu. Juk dulu dah, Juk. Bapak bikinin kopi. Iya, Pak. Makasih. Tuh, main pagi-pagi udah nongol, loh. Eh, Bang. Anak, lo tolong kopi gue, Pak, keluar. Baik, Juk. Baik, Bang. Dulu, lah. Iya, Makasih. Oh, cepetan. Gue mau ke kantor. Baiklah, amat. Ayo, ada perlu dikit sama Abang, nih. Nah, jangankan dikit. Banyak juga, kagak apa-apa, ya. Tempoh hari ya, kemari, Bang. Tapi udah terlambat. Abang udah pergi kantor. Yang ada cuma emak. Hmm, pantesin kalau begitu. Tuh, bang, tabungan negara. Makanin, Nikolak. Munggu nganget. Kopinya aja masih panas. Tidak. Menteri kemarin petang menjelaskan kepada RRI penyerahan... Ngomong-ngomong, ada urusan apa, ya? Tukang foto, Bang. Tukang foto? Iya. Soalnya begini. Di kecamatan kita mau ngeresmiin kantor kooperasi pertanakan daerah. Nah, ayah diangkat jadi panitia. Lalu ditugasin untuk cari tukang foto profesional. Soalnya ntar hasil-hasil fotonya... ...buat promosi di kecamatan kita, Bang. Lu ngapain nyari gua? Ngopi dah. Iya, Bang. Emangnya gua tukang foto? Ah, bukan begitu, Bang. Ayah kan kagaknya kenal sama orang di kota. Kali-kali aja abang punya kenalan. Atau paling kagak, abang pernah tahu di mana gitu. Ya palingan si Mola, anak tukang foto keliling yang biasa nongkrong di kelurahan. Ya, yang gituan sih jangan, Bang. Ayah pernah usulin. Kata Pak Lurah. Hasil fotonya kagak dinyeni, Bang. Aduh. Tapi siapa, dong? Siapa, ya? Ya Allah, gak kepikiran. Ada ya, gua hanterin lu ke sana. Siapa, Bang? Pokoknya ada deh, sip. Gua ambil pet dulu. Permisi, Pak. Kamarnya Mbak Nur Lela di mana, Pak? Di lurus, belok kiri. Belok kiri, Pak. Ya, makasih. Ayo. Ayo. Wah, lu bikin malu gua. Jodoh, lu lupa. Jodoh, kampungan sih. Ayo dong. Ayo, dong. Astagfirullahaladzim. Pindah kemana lagi nih? Gak tahu. Gak tahu. Gak kemana lagi nih. Balik. Bang Mokni. Ayo, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Kalau gini caranya, Bang. Bisa cari komputer, Bang. Eh, pulang aja, Bang. Lu mau kemana, Jop? Balik. Jopri. Hei. Pak, ada tamu. Suruh masuk. Silahkan, Bu. Selamat pagi, Pak Bos. Selamat siang, Pak. Eh, selamat siang. Ya, ya. Silahkan. Terima kasih. Diem, Pak. Eh, Mokni hari ini saya izinkan tidak masuk. Katanya ada keperluan mendadak begitu. Iya, Pak. Mungkin saya kemari. Ada apa, ya? Itu, Pak. Soal tugas suami saya itu. Tugas yang mana, ya? Yang itu, yang langsing, yang kuni langsat, yang... Terus, terus, terus. Begini, Pak. Kelihatannya suami saya sibuk banget gitu. Jadi, hasilnya kagak bisa cepat. Maklum banyak saingannya. Maksud saya, banyak laki-laki yang kirim salam sama Dek Nur. Tapi, Mokni itu kan kakaknya Dek Nur sendiri. Iya, kan? Iya. Mungkinnya saya yang bantu Pak Murtado. Hah? Soalnya, suami saya agak lamban, Pak. Iya, Dek. Makanya saya minta tolong. Saya sebenarnya bisa mengerjakan sendiri. Tapi pekerjaan saya sudah terlalu banyak. Dan sekretari saya itu tidak masuk... Tidak masuk kerja. Baik, Dek. Saya yang bantu Pak Murtado. Tapi... Kenapa, Dek? Itu, Pak. Hah? Saya juga dibantu. Maksud saya... Itu... Kenapa? Katakan. Saya pasti akan membantu. Itu, Pak. Pangkat suami saya di... Eh, enggak. Biarin dia jadi satpan. Tapi, gajinya... Dinaikin. Dikit. Iya, iya. Saya memang sudah lama mau menaikkan gaji si Mokni. Itu sudah lama. Tapi, saya lupa terus. Malum, saya banyak pekerjaan. Di Rohana, tak usah khawatir. Bulan depan, Mokni akan pulang. Membawa uang lebih banyak lagi. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Tapi, tolong jangan kasih tahu suami saya. Baik, baik. Permisi dulu, Pak. Lela, ayo kita pulang. Cepetan, Neng. Jumlah dulu, Pak. Kalau sudah besar, cocok jadi sekitaris. Enggak, ah. Satpam aja kayak abah. Permisi, Pak. Wah. Waduh. Ternyata Keisenan kita untuk bertaruh Memperebutkan nurlila tempoh hari Satupun tidak ada yang berhasil Malah rumah tangga kita di pinginnya kacau Dan sekarang Pak Junedi Begitu mudahnya ingin melupakan penghinaan itu Iya Tapi sebenarnya Saya amat terpukul dengan perciwa itu Tapi bagaimanapun Itu salah saya Saya tidak lagi memikirkan membalas dendam Saya tidak lagi memikirkan diri saya sendiri Saya sudah tua Yang saya pikirkan adalah Anak-anak saya Masa depan mereka Oke, 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 oke Kalau itu memang sikap Pak Junedi Namun kita orang punya rencana Harus tetap berjalan Bukan begitu Pak Margono Masuk Eh, mpok Ada apa nih? Nih Mau sampaiin titipan Titipan apa? Salam Waalaikumsalam Dari siapa? Itu yang ketemu di rumah mpok Berapa hari yang lalu? Siapa? Ah, masa lupa Itu Bos Bos Oh, Pak Murtado Ketemu di mana? Di kantornya Mpok ngapain kesana sih? Ah, kagak Pak Murtado Nitip salamnya Lewat Bang Mugeni Dek Nur Taga nitip salam Buat dia Gimana ya? Nggak usah aja Dek Kok kagak? Masa kagak Dibalas Kan tadi Udah Waalaikumsalam Maksud Mpok Dek Nur yang kirim salam Ah, nggak deh Nggak usah Cuman salam doang Dek Nur Tapi Iya deh Tapi cuman sekali ini aja ya Iya Terima kasih ya Ntar mpok sampein Iya Sekarang mpok pulang dulu Iya Dolor masak di rumah Iya Salam lelah ya Iya Iya Terima kasih Terima kasih ya Dek Nur Apaan tuh Bang? Nah, maka campur aja Udah men bawa Belati asa tuh Udah gitu aja Mare Rubrik jodoh Nomor K Janda Nah Rupanya sodarilah yang saya cari-cari selama ini Tidak salah lagi Ciri-ciri dan kepribadian yang seperti sodarilah yang saya butuhkan Saya ingin sodari membuat janji untuk menentukan tempat dan waktu pertemuan Lebih cepat, lebih baik Ya Tidak Lagi 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 Ada surat, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sudah, kita nggak usah pulang aja. Mau mangkal di sini apa? Mangkanya ke Mama. Ke Mama, ya? Ke Papa. Mama. Ke Papa? Aduh, Mama aja deh. Kita sub. Oke, aku menang. Kita ke Mama. Bagaimana? Nggak. Pokoknya, tidak ada cara rujuk-rujukan. Ini yang terakhir kali aku membujukmu, Ma. Eh, Jah. Terserah. Kenapa kita biarkan diri kita tersiksa seperti ini, Jah? Untuk apa? Kau tidak kesepian, Jah? Masing-masing hidup sendiri dengan persoalan yang sama. Pura-pura tidak saling membutuhkan. Itu... Itu kan namanya menyiksa diri, Jah. Mau kan, Jah? Mau, ya? Tapi bagaimana, ya? Apa lagi yang ditunggu? Kau kesepian. Aku juga kesepian. Kita rujuk, ya, Jah? Rujuk, nih, Ye. Hah? Apa? Rujuk? Sorry, ya. Kau bisa cari perempuan lain. Aku tidak sudi kau bujuk-bujuk. Jah? Kok? Eh. Kalau sudah cerai, ya cerai. Tidak ada cara rujuk-rujukan. Loh? Kok gitu, Jah? Tadi kan... Pokoknya, aku tidak sudi. Kau jangan macam-macam. Di hadapan anak-anak, kau berbuat seolah-olah. Aku butuh kau. Loh, loh. Ih. Jah? Sorry, ya. Tadi kau mau dirujuk. Rujuk? GR. Nggak usah, ya? Aduh, Jah, Jah. Siapa yang kau harap selain aku? Kau pikir cuma kau yang duda. Masih banyak yang mau sama aku. Ya, tentu. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka bisa cocok dan pas dengan kau? Kau kan belum kenal mereka. Mereka? Siapa mereka? Ya, itu. Mereka yang mencalonkan diri luat iklan jodoh yang kau buat. Apa? Uh, dua, 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 dua. Eh, 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 eh. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Tentu Terima menonton Tentu 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 Ayo sana Aduh, anak gimana sih Yang pake kaos belang-belang Ayo sana Bismillahirrahmanirrahim Ayo, sobat Kamu rupanya Iya, apa kabar? Kalau begini terus, kita bisa kacau Kau tahu siapa mereka, Hindrul? Si Nur pasti tahu itu Jangan-jangan ini jebakan Ayo, katakan Siapa mereka? Kalian ini siapa? Apa salah saya? Stop pinggir Kita salah ambil Stop, stop, pinggir Cepat Ayo, cepat Turun Cepat kembali ke restoran Iya, nih Mama Itu Mama 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 Kenapa, Mama? Mama Mama Kenapa jadi begini, Mama? Mama, Pak Siapa mereka? Mama Mana yang sakit, Mama? Ayo, Pak Yang Mayu Itu calon istri Bapak Mana? Eh, mari Cepat Mama Mbak Ija Ini Pak Murtado, nih Aduh Apa ini? Siapa kalian? Mbak Ija Ini Pak Murtado Calon suami Mbak Ija Apa? Enak, aja Dia istri Bekas istri saya Tapi ini calon suaminya, Pak Tidak bisa Lihat itu Dia dengan anak-anaknya Kami mau rujuk Gimana? Dok, remon, nekamuk, nih Ayo Luain gue, ya, Nur Supaya cepat dapat jodoh Jangan bergerak Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Semuanya diharap tenang Kami cuma ada keperluan sedikit Ayo Tenang, Nur, jangan takut Apa-apaan, nih? Serahkan perempuan itu Mau lu apain? Kami ada perlu dengan dia Ada perlu apa kau, Hendro? Teman lu, Nur? Bukan Eh, eh, eh Dia penjahat Oh, penjahat Baik Maju deh sekalian Kebetulan gue dah lama yang gak ketemu penjahat Tidak Tidak Saya cuma butuh perempuan itu Dia harus dihubungi kami Kagak bisa Sikat saja, Hendro Jangan macam-macam Lihat besok ini Pesoknya belum diasakan Apa? Ayo, dua-duanya maju Biarin bawa pestol Serahkan perempuan itu Pan, gue udah bilang Kagak bisa Jangan tolol Nanti kita tembak Sudah diisi pelurunya belum? Sudah Ayo, ayo tembak Ayo Ayo tembak Yuk, Dupri Ayo Ayo, Dupri Ayo, tembak Pistol man-mainan kan? Bu Iya kan? Bukan Sudah-sudah jangan bongong aja Tangkep Noyanato Jangan macam-macam Saudara-saudara Ini pistol asli Bukan mainan Nah Sekarang serahkan perempuan itu Baik Itu pistol memang asli Tapi lu gak bisa nembak kan? Percumeh Aku sudah latihan Coba tembak nih gelas Tentu aja kena Deket sih Nenek-nenek juga bisa Ayo maju Kita tangan kosong, ayo Ayo Ibumu Kebetulan Mau lo apain untuk orang tua? Mau kubunuh Kalau kau tidak serahkan perempuan itu Aduh Jangan 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 Makanya Cepat serahkan perempuan itu Aduh Aduh Bagaimana, Nur? Ayo cepat serahkan Aduh Aduh Iya Lu ambil kemari deh Lu jangan gila lu Jum Cepetan nabawa lari si Nur sono Udah Lu jangan heroin lagi Nya Nya udah tue Cepetan Biarin Nya dibunuh sama dia tuh Cepat sekarang serahkan Cepat Ayo cepat Ayo Biarin Nya mati Nya mati udah tue Yang penting lu pada selamat Dapet jodoh Cepetan Cepetan Sono Sono Cepetan Cepetan sana Diam Ayo Cepetan Cepetan Lu pegang ini dong Sakit gue nih Cepetan Ladi-adi Ladi Lu bawahnya yang bener dong Gini Ada apa ini Nek Nyok Mukdi Ayo Kesana Iya iya pak Mukni Aduh Jangan ngalengin gue dong Jangan Maju Jangan Kesana Maju Mukdi gimana Kesana Ada lele Ayo 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 Bangun Bangun Tidak bisa Kaki gue Keselio Pake lari Pasin Aduh Apa yang yang impor Sis mengermin mudah nya Pendidikan kepada Aduh Temang Iyanya Iyanya Aduh Tenang Aduh Aduh Dia tenangnya supri 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 bukni bagaimana ini kalau kau tak bisa mengusahakan serupa sama si Nur adikmu gajimu tak turunkan terus beres bos pokoknya kita ekspor terus ya supri 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 Terima kasih.